Terima kasih telah menonton! 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 Joget dandut! Sikat musik! Terima kasih telah menonton! 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 Tidak menonton! Tidak menonton! Tidak menonton! Tidak menonton! Terima kasih telah menonton! Aduh... Belum heter menonton! Rat Hai! Iya pertanyaannya apa ya itu bukan bertanya-tanya gitu semacam pernyataan Oh iya emang berkarir dari tahun 94 ya Oh gitu ya Oh benar-benar noneng-noneng bisa begitu kan oke kita ulangi lagi ya emang berkarir dari tahun 94 betul dulu awal karir itu mulainya sebagai apa ya wakil satu noni Jakarta dari Jakarta juara waktu satu oh ya satu waktu itu iya 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 Oh ada perbedaan enggak abang noni dulu sama abang noni sekarang beda kalau abang noni dulu abangnya dulu kubisan iya 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 lagi jamannya jaman ceweknya juga jambul 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 dulu kalau sekarang beda emma iya tadi mama tapi mesra juga panggil dia bukan Jadi dulu tuh gua pernah suti sinetron sama sama dia iya bareng sama biancok biancok sembar itu sampai nginep sampai kita nyebrang-nyebrang ke pelaku-pelaku bulan iya iya bener jadi kita udah menganggap dia tuh sebagai mama kita Oh iya makanya kita manggil dia mama nah oke emma perbedaan dunia jangan disingkpa jangan dipenggal pak disatuin perbedaan dunia entertainment saya sengaja biar anda juga ikut bisa perbedaan dunia entertainment zaman dulu dan zaman sekarang seperti apa ah kayak nggak tahu aja sih ceritanya nggak tahu ya kan kalau zaman dulu kita pasti udah nyerima skenario duluan dong terus di PDP nya udah semua dong di depan oke kalau itu dari apa namanya apa caranya kita ya untuk untuk kerja sebelum kerja itu udah ada jaminannya lah istilahnya Oke kita mau dikontrak skenario disiapin terus DP juga dedikasi Nah kalau bedanya kan sekarang enggak kerja dulu aja gitu nanti bayarnya ah berdedikasi aja dulu gitu kan soal kontrak apa segala macem belakangan gitu bedanya kan hanya di itu di pembayaran ya ah lebih lebih kepada itu pembayarannya aja kalau soal actingnya soal kerjanya juga sih kalau dulu pasti lebih lebih lambat kalau sekarang itu dituntut cepat harus cepat industri ya karena apalannya apa aja apa aja jadi kalau terima skenario dadakan diganti juga ya udah harus siap kalau dulu kan kita masih bisa belajar sebulan dua bulan tiga bulan gitu Nah itu untuk 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 urusan syuting film dan sinetron tapi Mas Adin dalam musik apa bedanya Mas zaman dulu tentunya beda di dunia digital sekarang ya dibanding dulu ya banyak banget aku kan ngalamin zaman orang bikin bikin ide aja itu udah berbulan-bulan kemudian keluar jutaan puluhan juta untuk merekam di studio orkestra bayar bayangan betapa banyaknya keluar uang waktu eh akhirnya jadi kaset atau CD atau piringan hitam zaman dulu yang bisa dijual sekarang udah capek-capek seperti itu ya mau dijual di toko musik mana udah nggak ada nggak ada musiknya nggak ada yang dijual cuman sekarang kayak kevin anakku dia udah selesai itu terus dia upload di YouTube aku kaget Hah jadi sesimpel itu tadi gratis ya dilepasi nanya dari bajak Wah Mas di bajak kita kasih gratis ntar aku dapat offer ya buat aku baru jadi jadi yang di yang diharapkan justru feedbacknya adalah offernya offer tapi kita bener nggak mas merasa bangga zaman dulu nih kalau musisi zaman dulu agak sedikit ada kebanggaan Kenapa kita punya bukti otentik seperti misalnya kaset yang bisa kita kenang gitu kalau musisi sekarang yang nggak ada iya betul cuman audio aja tapi ada beberapa sekarang bikin-bikin kayak apa piringan hitam ya tapi dulu juga notasi musik aja lebih banyak yang harus dibanding sekarang kayak sekarang tuh makin sini makin simpel musik semakin kalau dulu kan kita dengerin kayak yes gitu berwarna gitu kalau sekarang kayaknya gitu ya kalau sekarang akankah musik kembali lagi Mas sebentar nggak tahu ini ada dikit-dikit kadang-kadang tadi maaf tadi tadi ini saya pas melewatmu kesini ada kayak hanyut gitu barang di depan di parkiran kuning lagi hahaha itu dia kita buka sama-sama ya kayaknya sih pelan-pelan dong ada tulisannya kayaknya aduh panas ya panas tadi saya pegang ini bekas martabak tuh kan apa ini ada tulisannya ini adalah kalung yang bisa membuat pemakainya menyanyi hip-hop luar biasa nih kalau apa ini kamu mendapatkan harga kirun karun aduh masa sih kalau begini bisa jadi hip-hop coba kamu yang paling gede dulu kamu yang harus nyoba kamu yang bawa saya takut Pak saya itu meriah makanya dibuktikan dulu kamu pasti kamu 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 ya yo yo Jakarta kena hujan gak hujan kena kering sampah leman hujan terus Jakarta banjir ayo nope mau makan apa pergi sama siapa ayo ke mana eh udah dong kenapa disini harusนะคะ jalan lebih jago Iya ini bahaya ini eh bahaya-bahaya bahaya-bahaya kamu mesti membuktikan bahwa kalung ini berkalung hip hop apa ya gila ya emang terserah lu bisa hip hop pasti harus mau gak mau karena udah dikalung ini mau gak mau pasti hip hop kalau gak kan pasti mau gak mau pasti hip hop mau gak mau pasti hip hop bisa begitu ya yo 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 namaku ema ema warongka usiaku empat lima tetapi bodi seperti orang berusia dua puluh empat ya oke gimana rasanya enjus ya enjus ya bapak ketua ada satu yang lagi keringetan di pojokan dia belakangan ngeliat kita saya baru sekarang ada bintang tamu gak berani ngeliat mata belakang sibuk main handphone gak boleh lu kan sebagai yang termuda disini biasa kan gua di bawah makan hahaha hahaha dia kabur kita harus masak ini masak ini gak berani kiri rancang urat paling depan kayaknya nih hahaha 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 mas tadi gak mau coba ini aneh banget nih mas bener deh dirijen 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 1 2 3 sumpah astaga dah bisa begitu ya ini hahaha 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 hahahaha hahahaha oh kebalik soalnya kebalik hahaha Yo, 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 yo. Nah ini tulisannya ye soalnya yo jadinya. Hebat ya. Wah, Amang dari mana, Mang? Iya, nih, saya habis interview kerjaan tapi gagal. Cari kerjaan, cari kerjaan. Hei teman-teman yang cari kerjaan, awas ada preman, awas ada preman. Di sana kamu jangan jadi preman. Beli bugur ke Belanda, jangan lupa beli bebaya. Kamu tahu, kalau saya cari kerja, ternyata susah juga. Apa ini, Mang? Mama- Mama jagonya, ini tiba-tiba. Ini, tahu nih. Saya, 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 saya tadi ngomong apa ya? Kasadar ya? Kasadar, saya lagi kesel gini. Tadi mana, Mang? Itu saya tadi interview. Hah? Apa? Interview. Interview. Kerjaan, kerjaan, ternyata gagal. Gagal? Itu bawa apa? Ya, ini sih. Bawa mob, bawa mob, cari pekerjaan, bawa mob, bawa mob, cari pekerjaan, bawa mob, cari pekerjaan, bawa mob, cari pekerjaan, bawa mob, cari pekerjaan, bawa mob. Iya. Coba lihat. Ya kan? Gimana, mau diterima kayak begini. Ya. Perang kosong. Ceritanya kan ada isinya, Pak. Musnahnya dicek dulu. Mas Hadi coba cek dalamnya. Bawa apa, Mas Hadi? Bawa apa? Aduh, kena deh. Bawa apa, Mas Hadi? Bawa map, bawa map, bawa map, bawa map, bawa map, dari pekerjaan, bawa map, bawa map, dari pekerjaan Ini buat daftar pekerjaan Mamah berarti upgrade skill dulu, Mam Gimana caranya? Ya supaya Mamah tuh kalau besok wawancar lagi udah tau bagaimana persiapannya Emang bisa gimana upgrade skill? Nih, Terry yang tau nih Eh, caranya mah gampang Tor, kasih tau Tor Aduh Paling gak tau semua kan? Iya gak tau saya Karena harus saya Iya betul, betul, betul Ikut aja skill akademi Nanti kan ada dikasih tipsnya Skill akademi, skill akademi apa? Audisi gitu Bukan, skill akademi itu adalah inovasi terbaru dari ruang guru Dengan menggunakan teknologi dan kemampuan produksi video ruang guru Dengan tujuan meningkatkan dan memberdayakan sumber daya manusia sebagai aset paling besar di Indonesia Wow Iya, iya, iya Itulah yang berbasis online itu kan? Iya, betul Wah, tapi saya gak ngerti eh soal online-online Oh, maksudnya gak ngerti caranya? Iya Tenang aja, Mam Co-foundernya itu temen gue, Sohib gue, Bang Wow, CS, CS CS, CS Cikulkas, maksudnya Cikulkas, CS Iya, nah kebetulan beliau mau datang kesini janjian sama saya Kebetulan sekarang Nanti biar bisa ngobrol-ngobrol Ayo, ayo Tapi nanti saya harus telepon dulu Oke Karena orangnya sibuk Oh gitu, telepon mbak Iya, makasih Salah pak Kecil Salah pak Ini kan yang tadi begini Iya, iya, iya Pak, pak, pak Pak, pak Iman bukan? Bukan Siapa dong? Ini yang mau saya telepon Hah? Kan pak Iman ya? Halo pak Hah? Halo pak Halo Oh, lownya jatuh Iya O-nya rontok Lownya rontok Rontok lownya Halo Weh, dimana Mas Iman? Udah deket? Oke, ditunggu ya mas Nanti kalau udah nyampe Calling-calling aja, oke? Oke, see you bye-bye Cheerio bye-bye Sembilan puluhan banget ya Udah deket ya? Udah deket Jadi nanti Mbak Mang sabar Tunggu disini aja Kita akan ngobrol-ngobrol Karena mau ada iklan dulu Oke? Disini aja